Ya, Assalamualaikum bro Beberapa waktu lalu aku ada upload video tentang cara mengatasi otot yang besar sebelah Lebih tepatnya otot dada Klik aja linknya di atas Atau di deskripsi box di bawah Udah aku taruh linknya Nah, timbul pertanyaan Faktur apa sih yang mempengaruhi otot bisa besar sebelah? Apakah faktur genetik? Atau Salahnya dalam pola latihan? Hmm Setelah yang satu ini Bagi kalian yang baru mampir di channel ini Alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Karena di channel ini kalian akan mendapatkan tips dan pengetahuan seputar olahraga Oke, kita masuk ke pembahasan Jadi kita bahas faktur genetik dulu ya Genetik adalah di mana otot tubuh manusia memiliki metabolisme yang berbeda-beda Di mana satu memiliki daya pembakaran yang lebih cepat dan yang lainnya lebih lambat Sehingga kadangkala menyebabkan otot bisa besar sebelah Maka dari itu kadang ada orang otot bahunya yang lebih besar sebelah Ada orang otot bahunya yang lebih besar sebelah Ada orang otot dadanya yang besar sebelah Dan masih banyak lagi Nah, yang paling gampang kita ambil contoh otot perut Kenapa otot perut? Jadi simetrik kalau otot perut itu atau abdominal Kadang ada orang packnya itu sampai 6 Ada orang packnya itu cuma 4 Bahkan ada orang packnya itu sampai 8 Mungkin kalian sering melihat di foto-foto atau video-video bina raga Kadang ada bagian kanannya besar Bagian kirinya kecil Kadang ada bagian kanannya naik Bagian kirinya turun Kadang ada yang gak simetri, gak tersusun rapi Otot perutnya acak-acakan Tapi ada juga ototnya yang tersusun rapi banget Seperti roti kasur Nah, itulah yang dinamakan dengan faktur genetik Atau bauan lahir Kalau faktur genetik itu teman-teman Itu gak bisa diapa-apain Memang bauan lahir Jadi kita gak bisa merubahnya teman-teman Yang kita bisa lakukan hanya Membuat masa ototnya itu jadi berkembang saja Tapi kalau untuk merapikannya itu gak bisa Itu udah bauan lahir teman-teman Beda dengan faktor salahnya pola latihan Otot yang besar sebelah dari faktor salahnya pola latihan Adalah ketidakseimbangannya otot yang sering beraktifitas Dengan menggunakan bagian tubuh yang lebih dominan atau kuat Daripada sisi yang lebih lemah Nah, jika ini terjadi terus berlanjut Maka otot yang lemah itu akan semakin lemah Dan semakin lambat pertumbuhannya Akibat dari kurangnya aktivitas dari otot si lemahnya itu sendiri Nah, bukan hanya pada saat kita latihan saja Tapi pada saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari Mayoritas orang-orang lebih dominan Menggunakan tangan atau kaki sebelah kanan Seperti contoh saat kita mengangkat ember Isi air Sudah pasti bagi kalian yang dominan sebelah kanan Pasti akan mengangkat dengan tangan sebelah kanan Sudah pasti Jadi tidak heran Kalau kalian merasakan otot tangan kanan kalian itu merasa lebih besar Ya, karena lebih dominan otot sebelah kanan Tangan sebelah kanan Begitu juga sebaiknya Bagi orang-orang yang kidal Atau lebih dominan tangan sebelah kiri Atau bagian tubuh mereka yang sebelah kiri Jadi satu-satunya cara kita harus imbangi Antara aktivitas tangan kanan dan tangan kiri Jadi antara kanan dan kiri itu sama-sama imbang Sama-sama aktif Kalau seandainya kita ingin mengangkat ember isi air 10 kali trip Ya, kita imbangi antara kanan dan kiri Trip pertama tangan kanan Trip kedua tangan kiri Trip ketiga tangan kanan lagi Dan seterusnya Jadi antara kanan dan kiri sama-sama aktif Begitu juga saat kita memulai sesuatu aktivitas Contoh ketika kita mengangkat sesuatu Biasa kita mulai aktivitas itu dengan tangan kanan Nah, coba sesekali kalian gunakan tangan kiri Atau yang jarang kalian gunakan Jadi kalian selingi antara kanan dan kiri Biasanya kalian gunakan tangan kanan Coba sesekali kalian gunakan tangan kiri Bukan berarti aku ngajarin yang jelek ya Tapi kalau alasan kalian untuk mengimbangi ototnya Yaitu tadi Divariasikan antara kanan dan kiri Jangan monoton aja Mentang-mentang bagian tubuh sebelah kanan lebih kuat Jadi yang sebelah kanan terus yang dipakai Jangan Jangan ya Harus divariasikan Kalau itu tadi saat kita aktivitas sehari-hari Bagaimana saat kita latihan di gym Saat kita latihan di gym atau latihan di rumah Untuk mengatasinya Usahakan kita sesering mungkin menggunakan dumbbell Jangan barbell Dumbbell ya Usahakan sesering mungkin kita menggunakan dumbbell Kenapa aku bilang jangan menggunakan barbell Karena barbell itu kan Punya stick Memiliki stick Pegangan yang panjang itu stick Yang bisa kita gunakan dua tangan secara bersamaan Itu kan daya pegasnya udah diem Jadi kita gak tau Mana otot yang lebih dominan antara kanan dan kiri Jadi kita gak pesta kontrol Yang mana otot yang lebih dominan Beda kalau dumbbell Kalau dumbbell kan itu beratnya udah mutlak Satu tangan Biasanya digunakan dua dumbbell sekaligus secara bersamaan dengan berat yang sama Atau satu dumbbell secara bergantian Dengan berat yang mutlak tersebut Kita paksakan antara otot kanan dan otot kiri kita ini bekerja secara aktif Jadi apa yang dirasakan tangan kanan kita Itulah yang dirasakan dengan tangan kiri kita Jadi apa yang dirasakan otot kanan kita Itu yang dirasakan otot kiri kita Jadi sama-sama Merasakan beratnya Jadi salah satu dari otot itu gak ada yang manjah Itulah keunggulannya kita menggunakan dumbbell Jadi seperti itu teman-teman Tapi jangan pula kalian terlalu kreatif Kalian gunakan dumbbell yang beratnya berbeda antara kanan dan kiri Nah itu kacau dah Umpama yang kanan sebelah Umpama otot kiri kalian lebih kecil Jadi otot kiri yang lebih kalian Lebihin bebannya Nah itu jangan Itu kacau dah Atau kalian repetisinya Kalian beda-bedain antara kanan dan kiri Umpama otot kanan 12 Dan otot kiri 15 kali Atau otot kanan 8 Otot kiri 10 kali Jangan teman-teman Itu udah kacau Nanti kacau Lakuin aja secara normal Yang penting rutin aja Pakai dumbbellnya Sesering mungkin Usahakan jangan menggunakan barbel Itu aja Karena memang dumbbell itu Memaksakan otot kita itu Bekerja sendiri-sendiri Jadi salah satu Otot kanan dan kiri itu Gak ada yang manjah Jadi seiring berjalannya waktu Otot kanan dan otot kiri itu Besarnya akan sama Makanya di video sebelumnya itu Aku kasih tips Cara mengatasi otot dada Yang besar sebelah Dengan cara yang sederhana Nah kalau kalian belum nonton Kalian tonton aja videonya Setelah nonton video ini Di video itu Aku hanya memberikan tips Tanpa memberikan teori-teori apapun Lalu ada yang komen Bang Gerakan ini bisa dilakukan setiap hari gak? Lalu aku jawab Boleh-boleh aja Tapi asal Gerakan ini dilakukan hanya untuk otot Yang memang besar sebelah Tapi kalau ototnya gak besar sebelah Jangan coba-coba untuk dilakuin Karena otot Karena gerakan ini khusus untuk otot yang besar sebelah Terus tiba-tiba ada yang komen seperti ini Dari Keputusan crop Nanti aku taruh screenshotnya disini Jadi mas bro ini tiba-tiba bales Jangan setiap hari bro katanya Kasih jeda 24 jam buat ngebenari otot-otot yang rusak katanya Dan saat latihan jangan cuma ambil satu set Tapi gunakan empat set Satu setnya minimal 10-20 repetisi Nah sebelumnya makasih banget buat mas bro nya Udah mengkoreksi dan ngasih masukkan Dan yang dibilang mas bro nya ini bener banget Otot itu membutuhkan waktu untuk recovery Atau istirahat Jadi ketika kita latihan keras itu Otot-otot kita itu kan rusak Jadi ketika otot ini ter-recovery Maka otot-otot tersebut akan semakin bertambah volume Ukuran dan kekuatannya Tapi perlu teman-teman ketahui Pada dasarnya otot itu recovery pada saat kita tidur Jadi pada saat kita tidur itulah seluruh tubuh kita ini istirahat Otot-otot yang rusak membentuk serat-serat otot yang baru Nah kalau di dunia kecantikan itu Pada saat kita tidur itulah Kulit-kulit ini beregenerasi atau permajaan kulit itu terjadi Makanya kita dianjurkan untuk tidur minimal 8 jam sehari Jadi sebenarnya tanpa kita siapin waktu 1x24 jam pun Otot kita ini sudah ter-recovery pada saat kita tidur Jadi kalau kita latihan yang ringan Cuman push upnya sekitar 10x atau 20x Kali latihan-latihan ringan seperti itu Aku rasa kita gak perlu terlalu memikirkan Otot kita ini gak boleh nih dilatih terus tiap hari Bahaya Gak perlu kalian mikirin seperti itu Kalau latihannya cuman ringan push upnya 10x atau 20x Karena itu nantinya hanya menghambat kalian Ah nanti latihan nanti latihan Dan nanti 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 Sampai akhirnya gak jadi latihan Gak usah terlalu mikirin Kecuali kalian latihannya latihan keras Latihan keras setiap hari push upnya 50x atau 100x setiap hari Dalam jangka panjang Atau kalian latihan keras di gym setiap hari Dalam jangka panjang Nah itu gak boleh Bukan gak boleh sih Gak efektif Tidak efektif Jadi yang efektif itu Tubuh kita butuh istirahat 1x24 jam Minimal 1x seminggu Jadi gak boleh setiap hari Mungkin nanti next time Akan aku buatin jadwal latihan Untuk kalian Tungguin aja videonya ya Nah jadi mungkin sampai sini dulu aja ya videonya Aku udah jelasin panjang lebar Kembali lagi kepada kalian Kalian yang lebih tau kondisi otot kalian itu seperti apa Jadi kalian yang lebih tau penanganan apa yang paling tepat untuk otot kalian itu Dan di akhir video aku selalu bilang Jangan lihat siapa yang menyampaikan Tapi lihatlah apa yang disampaikan Aku Hafiz Pamin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Dadah Tetap hidup sehat bro Terima kasih telah menonton